remote access kita centang kemudian kita add new admin ini untuk tujuannya jika kita sudah centang remote access maka kita bisa meremot jarak jauh salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di UNIR TV pada suasana pagi ini kita akan melihat sebuah program dari access point yang paling populer juga dari brand Ubiku yaitu menu-menu dari Unify SMS Pro jadi kita lihat lagi untuk melakukan install Unify Unify SMS Pro ini silahkan sahabat ke browser sahabat ketikkan saja Unify installer oke seperti ini langsung ke software download kemudian sahabat akan ketemu sahabat bisa pilih yang terbaru untuk Windows seperti ini release yang terbaru untuk download dan akan ketemu softwarenya untuk dilakukan install setelah di install kita akan ketemu Unify installer dan setelah kita install ini adalah logonya kita klik kemudian akan nampak seperti ini ini Unify installer yang terbaru dan di sini ada manage server in browser nah kita klik manage server in browser jika sahabat baru pertama melakukan settingan oke ini diminta untuk loading ini karena sudah dilakukan install untuk instalasi dasarnya sahabat bisa lihat di video di deskripsi ini atau di video menu TV yang lama cara melakukan dan instalasi dasar untuk Unify SMS Pro kali ini kita terhubung dengan digital nama WiFi dari Unify SMS Pro kita lihat menu-menu yang paling penting dalam settingan SMS Pro untuk nanti kita akan lanjutkan dengan remote access jadi yang pertama di sini side switch di sini kita akan menggunakan default atau menggunakan algae atau sahabat bisa add new untuk membuat side switch side switch ini berfungsi juga pada saat kita melakukan remote atau mengakses akses point kita di jarak jauh di sini ada default dan ada algae kita sekarang berada pada dashboard default oke ini dashboard defaultnya jika kita klik di algae maka ini kita berada pada dashboard algae oke jadi side switch ini menentukan sekarang kita berada pada dashboard algae dan di dashboard algae ini masih 0 settingan yang kita gunakan settingan pertama default oke pastikan kita klik tambah atau menggunakan default jika kita klik tambah kita akan diminta untuk membuat site name dan melakukan settingan ikuti sampai selesai kita akan berada di dashboard ini untuk melihat tampilan yang pernah terkoneksi handphone dari bangunir kemudian ada PC saat ini kemudian aktif akses pointnya di sini ini uap ACM ini mpro ini dashboard yang kita bisa melihat inside dari akses point yang kita gunakan kemudian di menu topologi topologi ini saat ini terhubung dengan satu buah HP munir ini dan laptop saat ini ini terhubung dengan uap ACM Pro kemudian yang berikut unify device ini nama akses pointnya akses point ini kita bisa memantau experience nya excellent artinya performa saat ini lumayan bagus karena tergambar disini excellent 24HR use nya 1,2 ini penggunaan harian downloadnya nampak disini 41kbps dan uploadnya 34kbps itu informasi untuk unify device nya kemudian yang berikut klien nah klien sini ada dua di HP yang munir ini dan di desktop ini yang laptop dan kedua experience atau penampilannya excellent jadi kita bisa mengetahui kualitas sinyal dari sumber internetnya kali ini menggunakan sumber internet dari orbit Pro H2 oke di client device kemudian yang berikut adalah radionya area radio disini di sama-sama di uap ACM Pro 24 GHz dan 5 GHz channel yang digunakan ini di 5 GHz nya ada di 52 channel width nya 2020 tx power nya ini kemudian yang berikut adalah system lock ini informasi pada saat terhubung kemudian yang paling penting pada settingan pada settingan ini kita bisa membuat create new create new ini untuk membuat nama WiFi baru dan password serta settingan-settingan seperti ini settingan di auto ini biasanya kita lakukan settingan manual agar tidak bersamaan antara 2.4 dan 5 GHz karena ada fungsi mengagregasi mengagregasi keduanya menjadi satu nama WiFi jika kita tempatkan di auto secara otomatis kita setting manual misalkan nama WiFi A passwordnya apa silakan teman-teman atau sahabat kita masukkan sesuai dengan nama WiFi dan passwordnya kemudian di misalkan kita setting hanya untuk 5 GHz nama WiFi A ini kemudian hit WiFi ini tidak perlu dicentang karena akan hilang atau terhit atau tersimpan kemudian di client device isolasi ini bisa dicentang bisa tidak namun di settingan kali ini tidak dicentang karena jika dicentang akan melakukan isolasi access point access pointer isolasi sehingga bagi sahabat yang menggunakan droid game untuk mirroring kamera ini tidak bisa karena di isolasi jadi kita tidak mengklik untuk client dengan device isolasi proxy ini bisa yes semua saja kecuali WiFi speed limit dibiarkan karena kalau kita centang akan terlimit di saat-saat tertentu multi-test ini dicentang kemudian di timnya ini bisa di diberi angka yang terendah seperti ini atau bisa saja diberikan auto pada tarik kontrolnya automatis yang lainnya dibiarkan kemudian kita mau menggunakan PMF ini yang support handphone tertentu atau device tertentu saja sehingga kita disable security protokolnya WPA2 kemudian WiFi schedule ini untuk schedule misalkan di hari Senin jam sekian sampai jam sekian on jam sekian sampai jam sekian itu off itu ada pada schedule jika kita on maka kita bisa memilih disini ada namanya harinya Senin dan akhirnya Senin misalnya kemudian jam sekian sampai jam sekian atau kita juga pilih all day start time kemudian end time oke di Senin sampai Senin sampai Sabtu oke kita bisa mulai dari Minggu sampai Sabtu disini semua dari waktu yang kita tentukan setelnya namanya dalduk jam sekian sampai jam sekian hari sekian sampai hari sekian dan klik save maka kita sudah bisa melakukan schedule untuk atau schedule untuk on off nya access point Unify ACPS Pro kita oke itu jika kita klik on kita kembali lagi karena kita tidak melakukan penyimpanan ini menu setting ini di menu Wi-Fi ini ada dua nama Wi-Fi dan password yang sudah di setting di sini nampak digital atau yang 2,4 GHz ini excellent experience nya dan digital 5 ini mungkin belum ada yang terhubung dan menu yang berikut di Network Network ini kita menggunakan default jadi tidak menambahkan network tambahan sahabat juga bisa melakukan penambahan network namun sarannya gunakan default saja kemudian yang lain ini tidak aktif kemudian profil profil ini eh sahabat bisa melakukan konfigurasi namun admin tidak melakukan settingan ini dan di menu system sahabat bisa lihat di menu system ini ini general nama device nya ini digital Wi-Fi ini berfungsi juga untuk pada saat kita remote access atau akses akses point kita di jarak jauh kemudian site namenya kita gunakan default country nya Indonesia language nya Inggris sahabat bisa berubah juga time zone nya ini UTC9 Asia Jayapura sesuai dengan lokasi Indonesia timur oke kemudian di menu update ini di menu general pada system menu update ini kita bisa mengupdate data yang dibutuhkan kemudian jarang kemudian backup kita juga bisa membengkap secara rutin restore dan download backup ini kemudian administration administration ini kita bisa meng-add admin disini admin ada dua eh DP2KB dan menira TK dan kita klik adopt jika kita meng-add admin yang baru klik add masukkan email username role nya sebagai administrator atau sebagai view atau hotspot manager itu dipilih kalau untuk lengkap ada di administrator oke kita klik invite jika kita sudah add nah tujuan dari kita melakukan add administrator ini atau admin ini administration untuk mengakses jadi sahabat bisa lihat ada di administration remote access kita centang kemudian kita add new admin ini untuk tujuannya jika kita jika kita sudah centang remote access maka kita bisa meremote jarak jauh nah ini sudah terdaftar dua akun yang kita bisa gunakan untuk meremote access point jarak jauh oke jadi caranya kita aktifkan allow akses ini allow kemudian local admin with ubq2 kita aktifkan untuk untuk localnya dan kita bisa add email yang aktif kemudian kita akan melakukan konfirmasi di email kita dengan demikian kita akan sudah bisa melakukan kontrol akses point kita jarak jauh nanti kita akan coba oke di menu admin ini ini auto automatically adopt di interface refresh rate nya kemudian debug ini di ikuti default saja analisi network discover inform host juga kita biarkan untuk localhost nya ini tidak ada passwordnya ini password dan admin untuk user dan password untuk localhost oke wireless mesh kita aktifkan auto link juga kita bisa aktifkan posisi di connectivity monitor ini ada pada gateway oke sahabat itu untuk settingan localhost nya di menu administration ini sekarang kita masih terhubung dengan unify asms pro digital ini nama wifi 2,4 GHz jadi sahabat bisa lihat di menu wifi 2,4 GHz ini adalah digital jadi sekarang kita terhubung dengan tesel home tesel home ini adalah router 4G Orbit Pro H2 yang terkoneksi dan sekarang kita coba cabut off kan atau mematikan unify asms pro dan kita bisa akses lewat remote kita meremote atau mengakses kita akan cabut dulu kita sudah cabut kita off kan dulu ya sahabat bisa lihat kita on dan unify asms pro digitalnya sudah off tinggal tesel home tanda dari Orbit Pro H2 dan akses point unify asms pro nya kita sudah off karena kita sudah daftar remote akses atau remote control akses untuk akses jarak jauh jadi ketika kita ini kita tutup dulu oke kita off kan dulu kita buka unify asms pro atau unify installer ini yang sudah terinstall kita coba buka dan kita sekarang sudah terhubung dengan eh selom tesel home bukan Elify asms Pro kita sudah cabut dan sekarang kita menunggu untuk terhubung ke server lewat online karena kita sudah daftar kan eh akun untuk online nanti akan diminta ke sini sudah terbuka dan kita coba akses nanti kita akan hidupkan untuk akses online hidupkan nama wifi dari asms pro karena sekarang masih off untuk pertama koneksi kita akan mengakses dengan ada dua akun kita akses salah satunya misalkan dengan munir atk at gmail.com kemudian passwordnya oke sahabat kita sudah sukses untuk mengakses padahal kita tidak terhubung dengan akses point dari unify asms pro oke untuk mengakses di sistem sahabat bisa lihat kita bisa akses padahal ini akses point dalam posisi off jadi kita mengakses dashboardnya sekarang kita coba menghidupkan akses point ini unify asms pro dan kita tetap terkoneksi dengan tessel home untuk kita melakukan perubahan jadi kita bisa lakukan perubahan yang penting akses pointnya on dan kita bisa melakukan settingan nama wifi ini kita sudah meremote jarak jauh kita sudah bisa melihat networkingnya kita menggunakan default networkingnya end device-nya ini tidak terbaca karena akses point dalam keadaan offline oke bisa kita lihat demikian juga di topologi ini tidak nampak karena akses point dalam kondisi offline sekarang kita coba hidupkan akses pointnya namun kita tidak terhubung dengan akses point langsung namun terhubung dengan orbit pro kita bisa lakukan remote jarak jauh dan kita juga bisa masuk ke akun jadi ini remote langsung yang ini kita juga bisa menggunakan akun kita contoh kita menggunakan akun 2kb ini yang sudah terdaftar oke kita klik loading nah sahabat ini kita sudah mengakses akun Unify SMS Pro kita jadi akun UI kita dan ini juga kita bisa masuk ke link UI karena kita gunakan device Unify dan UI kita bisa melihat device Unify atau UISP karena kita menggunakan Unify SMS Pro sehingga kita klik Unify SMS Pro akun ini karena sudah terdaftar sehingga kita bisa melihat juga Unify nah sahabat bisa lihat disini ada default digital wifi dan ALGI topologinya juga sudah muncul kemudian Unify device nya juga sudah muncul terbaca adopting atau penyesuaian kemudian kliennya juga masih menyesuaikan kita masih tetap terhubung dengan Excel Home bukan digital sahabat bisa lihat digital kemudian digital 5 jika kita masuk ke akun disini disini digital wifi karena kita menggunakan default di setting yang tadi kita klik yang default dan untuk konfigurasi remote ini kita sedikit menunggu untuk konfigurasi karena ini bukan local host akan tetapi online nah ini sudah mulai muncul ini kali ini sudah terhubung lewat akun Unify UI kita jadi sahabat bisa lihat ini kita sudah terhubung dan sahabat bisa lihat disini ada side algae dan side default kita bisa lihat default dan algae kita masuk tadi dengan default di default ini ada satu atau yang sudah fungsi terhubung ini Terima kasih.